Namun ingin bertanya untuk beliau, anaknya, ingin masuk SMA. Namun berada, berasal dari SMP yang di luar imsa. Di luar imsa. Apakah ini bisa diterima? Dan juga kalau diterima, apakah ada kelas Iadad Lugowi terlebih dahulu? Mohon penjelasannya, silakan. Alhamdulillah, sebenarnya peminat SMA lumayan ya. Iya. Untuk Ibu Astrid tadi ya, di Bukan Baru. Untuk penerimaan siswa baru di SMA, insya Allah kita tidak membatasi dari SMP mana. Selama dia lulusan SMP, memiliki ijazah resmi, maka insya Allah kita akan terima. Tetap melalui tes seperti pada umumnya. Jadi tidak harus dari SMP kita sendiri. Tentu namanya kita juga pertama, pendidikan kan hak semua anak-anak, hak semua bangsa. Dan juga, apalagi kita di pendidikan Islam, tentu ini adalah serana dakwah kita. Maka tidak boleh kita mengkotak-kotak kan, tidak boleh kita memilih-milih. Karena memang kita mau berdakwah, kalau bisa memang yang di luar imsa kita, di luar SMP kita. Kita utamakan memang semua yang di riau kalau bisa malahan. Insya Allah kita terima dan berikan pendidikan di sekolah kita. Tapi sebelumnya ada tesnya. Tetap harus ada tesnya. Tes tertulis, baca Al-Quran, wawancara juga. Nah, kalau untuk idaklugawi sendiri, insya Allah tidak pakai idaklugawi kita. Karena memang di pembelajaran kita sudah ada pembelajaran bahasa Arab, baik di akademisnya maupun di non-akademis di ekskulnya. Insya Allah jadi sebetulnya untuk pendalaman bahasa Arab, dengan menjadi siswa atau siswi SMA imsa ini, insya Allah bisa belajar bahasa Arab. Insya Allah, baik.